selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sumber gempol kabupaten tulung agung ini adalah lahan dari kakak saya mas agus ini orangnya dan juga bersama-sama diurus oleh adik yaitu rojik nah ini pada saat ini kebetulan pas melakukan tanam cabai rawit sebagai selingan di tanaman bawang merah bibit bawang merah ini ada kemarin itu yang kurang sekitar 60 kg terus kemudian dibelikan dan ternyata bibitnya itu belum siap katanya labuan 1 yang lumayan siap tetapi ternyata dapatnya labuan 2 ini tanamannya ini baru brol di usia 12 hari dengan perlakuan tertentu dengan bahan tertentu namun yang tidak dilakukan ini milik kakak saya yang satunya itu baru tumbuh di usia 20 hari tapi kalau ini 12 sudah tumbuh dan semerata rata dan bisa dikatakan lumayan bagus walaupun toh bibit belum siap nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana ceritanya tanaman bibit tanaman ini dan tips untuk menumbuhkan tanaman walaupun itu bibit belum siap apa bahan yang dicampurkan apa bahan untuk merangsang kita simak di video berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita ada di lahan bawang merah di dusun milik di domik gambar kecamatan subur gempol bawang merah ini dulu sempan tidak mau tumbuh tidak mau tumbuh akibat bibit yang salah bibit rung siap kurang siap banget tukunnya apa mbien jadi ini ini apa labuan satu tapi ternyata usia lima hari tujuh hari belum nongol belas baru muncul di dua belas hari itu pun pati serenti tapi Alhamdulillah hari ini di usia sekarang 20 20 sudah bisa rata ternyata kapusan 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 ini bibit harusnya labuan satu tapi kayaknya ini bibit sulapan dari labuan dua dipaksakan ditanam sehingga wajar kalau dua belas dua belas hari baru tumbuh itu pun tidak rata namun Alhamdulillah untuk bibit ini sudah rata dan dua belas itu sudah lumayan rata karena kemarin itu sudah tahu dari mau tanam itu memang bibit ini bermasalah kalau ditanam mesti sulit tumbuhnya karena ada yang di lahan yang satunya bukan lahan ini ya maksudnya bukan punya kakak saya itu 21 hari baru tumbuh nah ini 12 hari sudah bisa tumbuh kemarin waktu penganaman sebelum ditanam itu dicampuri dengan pemberian obat obat yang mana itu ternyata mampu membuat tanaman atau bibit yang belum siap itu bisa tumbuh dengan rata dan tidak beresiko untuk gagal tumbuh nah saya perbandingannya kalau yang ik bibit siap ya bibit apitan seperti itu nah ini labuan dua tanamnya bersamaan bareng tapi bentuknya beda ini sobat pengalaman pengalaman ini salah satu contoh kenapa kalau tanam bawah merah itu harus pakai bibit siap ya ini masalahnya kalau tidak siap resikonya gagal tumbuh namun kalau kita mau mencari solusi ada sebenarnya solusi untuk bagaimana bibit yang tidak tidak siap itu bisa menjadi normal bibit dua bulan ya ngadepri nih ngadepri nih raketok isin bibit dua bulan ini bibit dua bulan dikirakan dua bulan panen kemudian dijual tapi diperlakukan seperti bibit siap siap warnanya juga seperti bibit siap tapi karena ini dulunya ya dari dari saudara ya percaya saja ternyata setelah datang ya langsung dibeli ya ya resiko terus kadung petong namun itu bisa menjadi pelajaran kita nanti untuk kedepan kalau cari bibit yang siap biar tidak beresiko nah solusinya nah ini bicara solusi kemarin itu kok bisa sampai berul di dua belas dan lumayan rata apa anu nih solusi nih untuk bibit model seperti ini bibit sulapan diberikan obat sebenarnya insektisida tapi itu untuk merangsang akar perlakuan benih perlakuan benih untuk merangsang akar agar cepat cepat akarnya muncul nanti kalau akarnya sudah muncul insya Allah ya tumbuhnya bisa serentak serentak oke tapi ya menunggu dua hampir dua minggu dua minggu dua belas hari obat kalau ingin coba silahkan silahkan uji mental ya uji mental apa obat ya standart standart top standart top nah dulu pernah saya itu kenal obat itu tapi belum pernah coba maksudnya kenal itu pernah di apa ya dipromoseni 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 selese dari BASF 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 ya standart top itu dari BASF kalau saya lihat dari kemasannya itu isinya itu ada dua jenis yaitu fungisida dan insektisida sebenarnya itu untuk mengantisipasi adanya serangan hama dan penyakit karena di dalamnya ada fipronil terus metil teofanat itu jenis fungisida dan juga piraklostrobin itu juga fungisida jadi campuran dua itu cuma menurut keterangan dari salesnya BASF apa BASF standart top itu ada fungsi namanya akselen akselencel itu maksudnya apa untuk merangsang pertumbuhan akar sehingga tanaman itu kalau akarnya sulit tumbuh itu bisa cepat tumbuh terus dia juga akan memperbanyak anakan dan juga nantinya otomatis tanaman akan bisa tumbuh dengan normal walaupun dalam keadaan sebenarnya belum siap karena dari hasilnya kalau ini dikasih standart itu 12 hari sudah bisa tumbuh tapi yang tidak pakai standart 20 hari baru tumbuh ini apa ini apa yang jeneng ini 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 siap 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 untuk bumbu bukan siap untuk tanam nah seperti itu caranya caranya standart itu ditemangkan ke air 5 liter kemudian ditaburkan ke benih diaduk jadi diaduk sampai rata standart itu bentuknya cair apa bentuknya cair warna hijau itu dicampur air 5 liter diaduk terus disirat disiram siramkan dikit-dikit ke bibit yang mau ditanam terus diaduk biar rata terus malam harinya kemudian pagi ditanam pagi ditanam nah tanpa pemotongan apa di peges tanpa pemotongan padahal tanpa pakai gunting biasa jadi tidak ngelong pucuk lagi lebih baik mungkin lebih cepat ya bisa jadi kurang dari 12 hari sudah bisa tumbuh nah ini tampilannya untuk bibit satu botol buat berapa bisa satu kental sebenarnya bisa ya bisa satu kental 50 mili untuk satu kental tapi ini bibit 60 kilo bisa bisa dikatakan satu botol itu bisa untuk bibit masih banyak artinya sebenarnya itu untuk satu kental bibit tapi untuk 60 sudah bisa lumayan apa maksudnya juga tidak apa-apa oke seperti itu nah semoga tanaman ini bisa tumbuh dengan bagus tapi kalau lihat tanaman hari ini ya kalau saya lihat tanamannya sudah normal memang ada yang kurang yaitu daunnya terlalu hijau kurang peteng titik karena memang ya bibit enam wajar tapi nanti ini kalau dikasih pupuk ataupun juga dikasih magnesium dan juga apa kalsium nanti daunnya bisa lebih kokoh lagi dan bisa agak hijau tua dikit karena ini sangat hijau mupus banget makanya kalau kemarin di konten sebelumnya itu saya bilang kalau mau tanam bawang merah itu mudah solusinya dua dari awal bibit itu ikut kualitas olalahannya benar dan ojo ke susu jangan terburu-buru insyaallah nanti untuk perawatannya akan mudah dan gampang dan akhirnya tanaman bisa panen dengan memuaskan oke itu dulu pengalaman dari kakak saya untuk tanam bawang merah bagaimana solusinya untuk bibit yang tidak siap biar tumbuh dengan bagus normal dan semoga tanaman akan sukses sampai panen menghasilkan umbi yang berkualitas wassalamualaikum amin selamat menikmati selamat menikmati